Yo Homers, balik lagi ke Mike's TV Kita lagi ada di Mike's Gareth Hari ini kita mau ngobrol bareng sama salah satu Legend Dykes Bukan Dykes doang, tapi di dunia Penasaran? Let's go! Terima kasih Pertumbuhannya gila, seller pun gila Maksudnya banyak Kita sepertinya memberi Apa ya, memberi peluang buat teman-teman Berkoleksi dan berusaha Ini makin Ya, otomatisnya jadi getting bigger Itu getting bigger, karena kemarin Dua minggu yang lalu Keputusan berjalan ke Kerawang Yaitu komunitas disana, waduh Berkembang banget, dan juga Dari semua itu gak ada yang gue kenal Mungkin generasi baru Mungkin generasi baru Mungkin dia gak kenal gue, gue juga gak kenal dia Emang gue Emang gue bukan siapa Kebetulan Waktu itu dikasih river Ya gue cari orang itu Sebenernya kita ngobrol sebentar Jadi memang Perkembangan dunia Mainan ini Dykes khususnya Mobil-mobilan ya Luar biasa lah pertumbuhannya Di 3 tahun terakhir ini Justru after pandemic Malah berkembang ya Lebih banyak lagi Lebih banyak lagi Dan juga Opsi-opsi Merak juga Luar biasa Seperti Kan selama ini Kita hanya bermain mungkin Di KW Ataupun Matchbox Ataupun Mayoret Atau Mikkan Miniskill gila Sekarang miniskill yang Menurut saya Pertumbuhan juga Waduh Tapi miniskill itu Masih Dykes ya Masih Dykes Masih Dykes Karena Dykes itu sebenarnya proses Bukan 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 Karena dia besi Tapi Bukan Karena bahannya Oke Jadi Lego Oke Briggs Briggs Berby Bisa 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 Kurang lebih Mounting System Mounting System Iya Alright So Kalau Om Kemah sendiri Seller sekarang Di tahun ini Tahun 2024 Khususnya kan Om tadi bilang Gak makin banyak Persaingan makin Ya You know lah Gitu kan Apa sih Saran dari Om Kemah sendiri Di kondisi seperti ini Kita ngomongin Buat para seller dulu Kalau ngeliat Kalau ngeliat Bulan Oh Enggak seller juga Saya juga seller 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 hanya di topet Jangan sama di WAG aja Memang Kalau ngeliat Drama-dramanya sih Semakin seru ya Seru ya Seru ya Seru Menurut gue itu Proses Proses manusia Baik itu seller Maupun buyer itu Untuk tumbuh Kita kan untuk tumbuh itu Butuh proses Bisa-bisa Istilah itu Beat and run-nya Di list-nya Om Mike Bisa jadi Di list gue Dia Baik gitu Premier buyer Premier buyer gitu Jadi masing-masing Punya Punya apa Punya standar masing-masing Yang membuat Mereka itu Jadi Lama-lama akan bertumbuh Menjadi lebih dewasa Dalam Berbelanja Maupun Sebagai pedagang Walaupun ya Yang namanya juga Apa Drama ya Enjoy aja lah Nikmati aja Oke Karena nih Kayak kita ngomong di dunia selesai Sekarang platformnya Banyak mana Contoh kayak HIPPOP Facebook Di Instagram Bahkan di Topol-topol Marketplace Yang Omdu Nah Menurut Omdu sendiri gimana Apakah ada plus minusnya Di setiap platform ini Atau mereka punya style yang masing-masing Dan yang paling cocok buat Jual day case Mas itu dimana Nah Kebetulan Kebetulan Saya sendiri gak main Tiktok Jadi Saya gak bisa komen Soal Tiktok Karena memang Saya aplikasi pun gak ada Saya masih orang lama Jadi masih main di marketplace Hanya toko hijau aja Toko yang orange pun Saya gak main Jadi Toko hijau aja Jadi memang Gak mau lebih banyak ini Bukan gak mau Cari pasar yang lebih besar Bukan Gak mau ribet aja Karena kebetulan Jadi seller itu bukan Bukan Pokok Sekitar iseng aja Jadi You know Fokus on that lah Recycling Coleksi aja Jadi bosen Tapi Dengan banyaknya platform gitu Sebenernya bagus Makin banyak Makin bagus lah Kita lihat aja di pasar Yang jual tomat itu kan bukan hanya se toko Bisa Bisa 30 toko yang jual tomat Berjejeran Sama gak ada Masih-masih punya rejeki nya lah Jadi Masih-masih punya rejeki nya Yang penting Intinya adalah berusaha dulu Karena sendiri Nanti Pada akhirnya si buyer nya sendiri Bisa milih ya Bisa milih Which is mungkin harganya sama Tapi Cara Ngobrolnya beda Cara rata sih Pelayanannya beda Kita lihat Mungkin untuk Tipusnya lo yang sekarang itu Yang walk-in Istilahnya Untuk toko itu mungkin Enggak sebanyak Yang di marketplace Hanya bedanya Kalau di marketplace kan Istilahnya Bisa Bisa Pay later lah Kalau di toko-toko gini Kan pay later lah Oh bisa Kreditkan juga Yang tarik Kalau di karjari itu Pay later juga Bisa Bisa Jadi kalau Menurut saya sendiri Berbeda sih Orang walk-in itu Online itu Is quite different character sih Jadi caranya Saya sendiri Ya kita harus adaptasi Karena aku udah lama nih Kemarin kita udah Berapa tahun Di Terakhir di Malaga Segera tutup Pindah kelapa gani Walk-innya hampir Nggak ada lah Mungkin setahun bisa hitung Ini lah Berapa puluh gitu Jadi Kita fokus di online Dan Setelah bertahun-tahun Di online Akhirnya Masuk ke sini lah Ini ke tempat baru Ketemulah Customer-customer Yang walk-in lah ya Kasarnya Walk-in sendiri Ini di toko beda sama Yang di pameran ya Karena pameran Orang tahu Oh ini tempat mainannya Segala macem buat bazaar Nah Kalau menurut saya sih Saya perlu adaptasi lagi loh Kayaknya Kita sebagai seller Harus serba bisa gitu Harus Karena Nggak hanya bisa di marketplace aja Nggak bisa cuman jualan aja gitu Betul Di walk-in list Dan apa Offline pun perlu di Perlu di service Karena memang Kadang-kadang Walk-in itu Ataupun offline itu Memang bisa bertanya dulu Iya Knowledge-nya harus At least Tinggal tahu barangnya Barangnya di depan mata Kalau di marketplace kan Barang itu di awang-awang Ngebayang ini ya Foto Dan foto Kadang-kadang foto juga Bukan tricky ya Kadang-kadang memang Kamera itu bisa Anglenya beda Sehingga segala macam Jadi memang Menurut saya sih Sel juga Kalau belanja pun Offline Sama online Itu bisa ditetapkan Bukti-bukti lah Bukti-bukti Oke so Jadi di media bisnisnya Sendiri Teman-teman buat Kalau mau nyemplung Sebenarnya Belum selamat ya Apa Mungkin kita bisa bilang Jangan main deh Karena udah terlalu banyak Ada yang kayak gitu Ada yang kayak Kalau saya prinsipnya Semakin banyak seller Semakin bagus Banyak opsi Banyak opsi Barang belanja Kemudian juga Harga kompetitif Harga kompetitif Harga kompetitif Kadang-kadang kan Cuman hanya masalah Apa Selain itu Tumor lah Orang Rampai bulan Rampai bulan gitu Begitu Masa edarnya ataupun Setelah Harganya Harganya back to normal Back to normal Kadang-kadang bisa Lebih Tapi yang lucu ya Guys Saya sendiri Kan saya 10 tahun Up and down Jadi seller Jadi kolektor juga Koleksinya Koleksinya Gak ada koleksinya Koleksinya diboram Udah di koleksi Dibeli sama buyer Orang buyer Yang bilang gini Ngapain omek Kan jualan Gak koleksi Jual aja Tapi aku lihat Memang up and down Di dunia hobi Khususnya di bagian sini Mau kayak gimana pun Masih bisa bertahan Maksudnya It's a long term gitu Karena Kalo aku belajarin Gak cuman Di bisnisnya aja Tapi kita bangun relasi juga Selama kita dagang Sama customer Trust dan gitu Nah Cuman nih om Di 2024 ini Sampai ke depannya nih Kan sekarang pameran Banyak tuh om Ada beberapa EO yang sering bikin Termasuk kita juga bikin Om juga Ada beberapa event Yang sering diadain Nah Dengan banyaknya pameran ini Efeknya apa Menurut om Buat para kolektor Sama para seller Kalo buat kolektor Ya pastinya Banyak opsi Untuk melihat langsung Barang-bareng Oh Jadi orang-orang Gak punya toko Bisa show off Di kameran gitu Buat yang 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 Buat Gambar dalam fisik Itu sesuatu yang Berbeda aja Different Apalagi Orang yang mau beli Jadi beli Betul Jadi kadang-kadang Ngeliat Gak 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 Mau beli Terus Bisa dapet kesenangan yang sama di barang yang lain juga. Nah Om nih kalau mau kasih saran buat pemain baru, terus buat para seller-seller yang sedang meredar sekarang. Kan Om sebagai, ya kita bisa bilang kalau di New Day Cash Om sepunya lah suhunya kita. Ya masih kasih masukan gitu. Maksudnya kan gini, di luar dari jual beli sendiri kan harus ada balancing ya. Tetap ada namanya komunitas, namanya relation gitu kan segala macem di luar jual beli ya. Karena kita human have to be like that gitu. Nah saran-saran apa nih om bisa saran-saran ke mereka yang do and don't-nya gitu. Buat pemain baru, buat seller-seller yang sudah meredar saat ini, sama yang terakhir oleh sudah bikin drama-drama. Kalau untuk mengkoleksi sih dari dulu, saran saya itu pertama ya itu tadi, koleksi yang kita suka. Kedua, jangan mengeluarkan sesuatu, jangan membeli barang yang kita sendiri nggak tahu kenapa dia mahal. Oh, harus cari tahu dulu lah ke belakangnya. Ya, kita cari dulu, biar nggak istilah itu nggak ke jeblos. Emang ada yang ke jeblos dong? Tapi nikmatkan ke jeblosnya. Ya, istilahnya uang sekolah lah. Jadi kalau untuk seller ya misalnya kayak bagian drama itu ya, kalau saran saya sih jangan mudah lah untuk memblacklist orang ataupun. Karena kan kadang-kadang yang dia lakukan itu pun secara rupiah kan mungkin nggak besar ya. Tapi kan barang masih di seller, bukan barang yang masih sudah dibayar. Tapi bukan berarti memperbolehkan ya? Bukan berarti memperbolehkan. Tapi kan nggak elok kalau misalnya sih. Iya, iya. Banyak barang, let's say, harga dua harga reguler. Terus ngomong ya di media sosial, ngomong-ngomong jorok gitu. Maksudnya, ini kan sebenarnya mainan anak-anak, basic. Basic itu mainan anak-anak, kecuali yang mini scale. Kalau yang dibuat mini scale. Mini scale itu 8 tahun ke atas ya? 12 tahun? Teoris itu 14 tahun. 14 tahun, 14 plus biasanya kalau yang itu. Itu geng 14 loh. Contohnya kayak Nasalia, Ombi, Ombi, Ocid. Itu kan nama Omson itu geng 14. Jadi memang 14 plus itu ada gengnya. Namanya baru 14. Kan udah disitu? Bisa jadi. Jadi memang, ya kalau yang kelasnya mini scale itu memang pasarnya emang banyak anak-anak. Jadi sebenarnya lebih baik itu lebih dewasalah dalam menjadi seller ataupun menjadi baik. Oke, ini yang terakhir ya. Aku mau tanya. Om Kemas kan udah more than 20 years lah di dunia ini. Berarti kan udah banyak banget tuh drama jaman dulu, drama jaman sekarang. Pokoknya udah macam-macam. Yang membuat Om itu bisa bertahan. Sampai hari ini as a collector, as a seller, as a voice lover, and everything gitu. Maksudnya, apa sih yang Om paling curus andelannya Om gitu? Mungkin kalau aku liatkan Om, less drama lah di Facebook juga. Cuma showing your fun with the voice and everything gitu. Jadi gini. Kemarin kita ngobrol tuh yang mengenai kelelakihan. Jadi, saya pernah denger salah satu, mungkin banyak lah. Jadi penceramah yang namanya Ibu Dr. Aisha Dahlan, bangunnya Gua Isha itu. Dia mengatakan bahwa lelaki itu pasti demennya main. Demennya main. Ya, main itu bisa berupa mainan. Bisa juga 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 berupa sepeda. Orang hobi mancing. Jadi memang itu dunianya laki-laki. Jadi, tadi sempat, saya on the way kesini. Pasti itu sempat lihat gue ada. Ada temen menanyakan, Om, hobi ini bisa pensiun nggak? Saya bilang. Bisa nggak dong? Bisa pensiun sih bisa, bisa aja. Tapi tetap pasti ada yang membuat pensiun. Bisa jadi hobi baru. Atau punya mainan baru. Nah, itu aja. Kalau memang dia nggak punya mainan baru. Pasti itu nggak bisa hilang. Karena memang itu udah. Sifat dasarnya. Kogratnya laki-laki. Katanya begitu. Ini jadi dipak nih. Nanti kapan-kapan saya akan bikin konten soal itu. Tapi saya harus ngambil klip dari video. Yang ngomong itu. Jadi memang anak laki-laki itu. Nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan dengan main. Jadi, kadang-kadang walaupun kayak anak kecil. Walaupun dia main. Tapi kadang-kadang. Iya, iya. Kupingnya tetap denger gitu. Walaupun. Bisa melakukan hal yang lain juga. Dan beberapa hal juga. Kadang-kadang lah. Kali-kali itu. Kalau mungkin. Menurut buku Aisyah itu lah. Kalau udah stick di sesuatu itu udah. Kupingnya benar-benar berkurang. Itu wah lucu sebenarnya. Dedengeran tapi berkurang. Iya. Jadi makanya kadang-kadang. Apalagi kalau udah asing. Misalnya main HP. Misalnya main day test. Orang manggil itu kan. Orang manggil itu kan kenal-kenal. Oh jadi. Karena pada saat orang itu. Berkonsentrasi. Dedengeran lagi. Pendengarannya berkurang. Tanya. Tapi jadi kalau yang tadi aku tanyain. Itu memang basically. Memang udah suka aja. Udah suka aja. Udah suka aja. Udah. As a man. Mas bagi laki-laki. Memang udah arusannya kayak gitu. Iya. Itu yang membuat orang bertahan sampai hari itu. Iya. Jadi kalau yang gak bertahan. Bukan laki-laki. Bukan. Dia pasti punya mainan lain. Punya mainan lain. Bukan berarti dia. Nggak ada permainan. Mainan itu bisa macam-macam. Bisa sepeda mancing. Main lain. Main lain. Main skateboard. Main sepeda. Main motoran. Tapi yang om. Fokus ya. Di mainannya. Saatnya fokusnya di sini. Sama seperti kayak. Mungkin. Di sisi lain tuh. Nggak lah. Saya gak mau bahagian lagi. Iya. Main yang lain-lain. Pokoknya. Pokoknya kita main aja. Yang kayak gini-gini. Kita main yang di studio main seri lah. Oke guys. So. Thank you for watching. Ini udah ngobrol banyak sama. Oke mas. Nanti kita mau ngobrol lagi yang lain lagi. Tapi om siap. Dan ini. Saking udah lama-lama ketemunya ya. Semuanya. Kita mau ngomongin apa nih. Kita ngomongin apa aja. Selama. Apa kayaknya. Yang di ngomongin om kemas. Di dunia mainan. Itu. Bisa kita cobot juga ilmunya. Dan bisa buat temen-temen. Yang mungkin baru nonton ini. Blog kecanduan. Mainan gitu ya. Kayak. Just go ahead. Just go play with it. Makanya kadang-kadang. Untuk. Orang-orang. Tertentu. Laki-laki tertentu. Kita kasih mainan. Akhirnya di jalan sendiri. Hobinya. Jalan sendiri ya. Yang kita ngeracunin ya. Bukan. Kita cuma pengen kliknya. Ya. Klik mana yang nyangkut. Amal-orang tersebut. Ya ya ya. Alright. So. Thank you for watchingnya. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment. Support terus channelnya om Mike. Dan thank you banget om kemas. Jadi kita ngobrol. Satu-satun lagi. Sekarang tepatnya deket nih. Ya. Jadi gampang bisa bikin konten bareng om kemas. Jangan makan siang. Nompil. Tapi di masing belum dateng. Jangan makan siang. Sini deh. Belum bangun. Alright guys. So thank you for watching. Salam guys homers. Peace. Bye bye. Bye bye.